Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Teriring doa senantiasa kita semua Selalu dalam Rahmat berkah ridallah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Bersabar Indah Jika kita Benar-benar menerapkannya Sabar itu indah Bersabar diri merupakan ciri Orang-orang yang menghadapi berbagai aneka kesulitan dengan lapang dada Kemauan yang keras serta ketabahan yang amat sangat luar biasa besarnya Karena jika kita tidak bersabar Maka apa yang bisa kita lakukan Apakah kita memiliki solusi lain selain bersabar Dan apakah kita mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan aneka persoalan, masalah, ujian kehidupan selain bersabar Selain dengan kesabaran Karena Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha ma'as sabirin Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Orang yang bersabar akan mendapatkan yang terbaik Orang yang bersabar Orang yang bersabar Otomatis Memiliki sebuah kelapangan hati Memiliki sebuah keyakinan yang tangguh Dan keridoan hati Atas takdir Allah yang maha kuasa Sedangkan Keresahan, kesedihan Itu ada dalam keraguan Dan ketidakridoan Ketidaksukaan Terhadap Sesuatu yang terjadi Yang tidak cocok dengan dirinya Orang yang bersabar Terhias Dengan tawakal Dan perasangka baiknya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nisaya Orang yang sudah sampai Pada tingkatan ini Allah pasti Akan memberikan Semua yang diinginkan nantinya Semua yang dibutuhkan Dan menghilangkan Semua yang menyulitkan Serta mengabulkan Semua permintaannya Dan dia Orang yang bersabar Akan selamat Bersama agama Kehormatan Dan keperibadiannya Bahwasannya Ujian itu Adalah Program Latihan diri Dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang ditetapkan Kepada makhluknya Cara Allah Untuk Membukakan Hati Pendengaran Penglihatan Yang sesungguhnya Muaranya Untuk Kebaikan Perbaikan Dirinya Agar Senantiasa Berada Bersama Untuk Tunduk Patuh Kepadanya Berserah Diri Kepadanya Ya Ayuhalladina Aman Ista'inu Bis Sabri Was Salah Wahai Orang-orang yang beriman Jadikan Sabar Dan Salah Sebagai Penolong Diawali Dengan Wahai Orang-orang yang beriman Sulit Kesabaran Akan Senantiasa Melekat Kalau Keimanan Kita Tidak Tidak Seutuhnya Totalitas Yakin Percaya Akan Keagungan Kebesaran Kemahakuasaan Herodah Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kelembutannya Kasih Sayangnya Semua Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahman Rahimnya Kalau Sudah Melembaga Keimanan Dalam Kolbu Maka Jadikan Pertolongan Sabar Dan Solat Solat Senantiasa Terpaut hati Pada Allah Hakim Solata Lidhikiri Jadikanlah Solat Untuk Mengingatku As-solat Ayat-doa Solat pun Bermakna Doa Dengan Kesabaran Selalu Terhias Kesadaran Merasa Selalu Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Tetap Lapang Hatinya Teriring Dengannya Selalu Terpaut Hadis Zikrullah Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapanpun Dan Dimanapun Berada Maka Ayat Ini Ditutup Dengan Innallaha Ma'as Sabirin Allah Bersama Orang-orang Yang Sabar Kalau sudah Bersama Allah Insya Allah Insya Allah Maka Rahmat Berkah Ridhonya Menghiasi Hidup Dan Kehidupan Kita Sabar Itu Indah Semoga Allah Rahmat Diberkahi Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh